Intro Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bagi teman-teman yang menyaksikan rekaman ini di pagi hari Selamat siang dan juga selamat malam tergantung dengan kondisi sahabat CIC menyaksikan video kali ini Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini, saya Agus Mauluddin, peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Akan sedikit berbincang-bincang sebetulnya ya Sedikit membahas terkait dengan isu terkini Dan juga memang isu ini banyak diulas di media-media mainstream Ataupun media-media besar di Indonesia khususnya Nah, saya tidak akan terlalu panjang lebar dalam pembahasan kali ini Lebih dikerucutkan saja kepada isu yang cukup menarik Yaitu terkait dengan kisruh di Partai Demokrat Mungkin saya analisisnya bukan lebih kepada arah politik praktis Sesuai dengan background saya ataupun keahlian di bidang sosiologi Saya pertama akan mengambil dari pandangannya Weber ya Secara grand teori ini ya Artinya lebih kepada risetnya, riset makro sebetulnya Weber sendiri secara eksplisit menyebutkan ada istilah Parti ya, partai ya Di dalam sebuah apa namanya, organisasi Saya melihat ke bawah itu suara saya masuk atau tidak ya Ternyata masuk, ada cirinya Oke, intermezzo Parti ya, partai ya Bahwa Weber juga secara tegas menyebutkan Memang ini juga terkait di dalam pembahasan Apa ya, sosiologi dasar ya Yaitu terkait dengan kelompok sosial Kelompok sosialis ini Weber lebih mengkategorikan ada yang disebut dengan partai tadi itu Dan ini juga kaitannya dengan kekuasaan Dalam beberapa pembahasan di channel Youtube Saya isi ofisial juga dibahas Ada yang disebut dengan stratifikasi sosial Nah, stratifikasi yang berdasarkan kekuasaan Salah satunya bisa dari kalangan pesor di partai Ini menjadi bagian penting dalam kajian sosiologi Nah, ini secara konseptual ya Bahwa partai dalam hal ini Tentu ketua umumnya Memiliki otoritas Memiliki kekuasaan Memiliki Statifikasi tinggi ya Di masyarakat Dan juga di kalangan elit Seperti itu, elit masyarakat tentunya Nah, kembali kita tarik kepada konteks Kisruh yang ada di kubu demokrat Ya, orang menyebut sebagai konflik internal ya Itu tidak terlalu keliru sebetulnya Walaupun bisa dipandang Tidak hanya masalah konflik internal Karena ada faktor eksternal disitu Kalau melihat konflik demokrat ini Friksi yang muncul Bukan Apa namanya Bukan Sudah lama ya Bisa dibilang baru-baru ini Ketika ada orang eksternal Ya, kita sudah tahu bersama Pak Muldoko ya Tanpa mengurangi rasa hormat saya Kepada Pak Muldoko Bahwa Beliau masuk Ke internal partai Dalam arti Beliau melakukan gerakan-gerakan juga ya Untuk Apa namanya Untuk menggalang dukungan Seperti itu Baik itu dari internal Demokrat sendiri Ataupun Sesama eksternal Begitu Saya tidak terlalu dalam Terkait dengan Bagaimana permasalahan di dalamnya Karena memang sudah Menjadi mafum juga Publik Untuk melihat kasus tersebut Saya mungkin Agak lompat-lompat Kemudian Kisru yang Menjadi Meruncing Adalah ketika Orang yang Di luar Internal Demokrat Yaitu dari eksternal ini Merupakan lingkar Dari kekuasaan Tepatnya Bahwa Muldoko Merupakan Kepala Kantor Staf kepresidenan Lingkar Dalamnya dari Presiden Jokowi Dodo Ini Memunculkan Opini publik Bahwa Kekuasaan Seakan Mendukung Pada Apa namanya Ya tanda petik Penggulingan Dari ketua umum Yang Sudah Syah Artinya tercatat Kementerian Hukum Dan HAM Yaitu Dengan ketua umumnya Ahaye Agus Harimurti Yudhoyono Yang merupakan Putra Kandung dari Mantan Presiden Republik Indonesia Pak SBY Yang menjadi Menarik Dan juga Meruncing Isunya Bahwa Dikabarkan Sebetulnya ya Presiden Jokowi sendiri Secara Bisa dibilang Secara diam-diam Sudah melakukan Pertemuan Dengan Ahaye Di Bogor Istana Bogor Pada Selasa Pekan lalu Disitu ada Perbincangan Yang Kabarnya Menurut Beberapa Informasi Ini Lebih Mengakomodir Dari Kepemimpinan Ahaye Dan juga Publik Pun Banyak Yang meragukan Artinya Pak Pemerintah Ini Akan Menggolkan Yang Hasil KLB Artinya Pak Muldoko Disitu Sebagai Ketua Umumnya Dan Yang Notabene Adalah Orang Yang berada Di dalam Pemerintahan Sedangkan Demokrat Yang Digawangi Oleh Ahaye Ini Secara Kita Tahu Bersama Bahwa Oposisi Apakah Memang Pemerintah Akan Mengakomodir Ini Menjadi Presiden Buruk Sekurangnya Opini Publik Menyebutkan Demikian Lantas Sebetulnya Bagaimana Ini Sikap Presiden Republik Indonesia Yukowi Dari Beberapa Amatan Dan juga Kami melihat Cukup responsif Sebetulnya Menangkap Isu Ataupun Pandangan Publik Yang Ramai Diterbincangkan Di ruang publik Tentunya Dan Ini Akan Apa Namanya Akan Kemungkinan Kemungkinan Besar Memang Akan Mengakomodir Ahaye Dan Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Mengulang Kembali Kemungkinan Besar Pak Muldoko Ini Akan Didepak Dari KSP Seperti Itu Dari Pertemuan Yang Diadakan Pada Selasat Pekan Lalu Nah Informasi Lain Yang Masuk Bahwa Tidak Tidak Kalah Bergeraknya Muldoko Pun Pada Hari Rabu Berselang Satu hari Setelah Pertemuan Ahaye Dengan Jokowi Di Istana Bogor Melakukan Pertemuan Dengan Ketua Umum PDIP Bume Gawati Walaupun Sebetulnya Dari Sudah Ada Strukturnya Yang KLB Ini Dari Dewan Pembina Yang KLB Ini Marzuki Ali Membantah Keras Itu Hanya Gosip Semata Pertemuan Tersebut Oke Tidak Masalah Gosip Ataupun Faktanya Demikian Tentu Pak Muldoko Pun Apa Namanya Ingin Menggalang Dukungan Juga Untuk Memperkuat Posisinya Seperti Itu Nah Ini yang Menarik Kalau kita Kaitkan Pembahasan Pertama Bahwa Status Sosial Ini materi Sederhana Sebetulnya Dalam Ilmu Sosiologi Untuk Teman-teman Sarjana Strata Satu Bahwa Stratifikasi Sosial Yang ada Di Masyarakat Ini Muncul Satu Di antaranya Karena Memang Ada Peran Dari Parti Partayan Disitu Tentu Posisi Strategis Yang Akan Meningkatkan Status Sosialnya Dia Secara Regulasi Birokrasi Katakan Ketika Posisi Ketua Umum Sudah Diperoleh Tentu Ini Menjadi Apa Namanya Langkah Nyata Dan Tegas Dan Juga Memperkuat Posisinya Untuk Mengikuti Kontestasi Politik Politik Negara Katakan Yang Terdekat Adalah Pilihan Presiden Di 2024 Tiket Apapun Kunci Yang Sudah Didapat Secara Apa namanya Secara Mudah Untuk Nanti Melangsungkan Pemilihan Pencalonan Penjaringan Dan Sebagainya Ini Ini Cukup Menarik Dan Informasi Ini Memang Kiranya Perlu Disampaikan Juga Melalui Analisis Analisis Sederhana Tidak Terlalu Enjelimet Bahwa Memang Posisi Konflik Internal Cepartayan Ini Memang Bukan Isu Baru Sebetulnya Dan Hal Yang Menarik Dan Kita Tunggu Adalah Bagaimana Beberapa Hari Kedepan Sikap Secara Publik Sikap Secara Publik Presiden Joko Widodo Ini Merupakan Pembahasan Ulasan Pertama Semoga Dapat Sedikit Banyak Memberikan Gambaran Dan Beberapa Ya Katakan Pertimbangan Untuk Langkah-langkah Yang Bisa Diambil Di Otoritas Terkait Dalam hal ini Di partai Politik Ataupun Di Stakeholder Pemerintahan Semoga Bermanfaat Sampai Berjumpa Lagi Di Pembahasan Berikutnya Terima Kasih Bermanfaat Berjumpa Bag交 Bag W Bermanfaat